jumpa lagi sobat semuanya bersama channel DCF sobat semuanya pada postingan kali ini temanya adalah rawatan murai batu macet produksi sobat semuanya sudah seharusnya kita sebagai penangkar jeli dan memperhatikan setiap perilaku atau kondisi murai batu yang kita tangkarkan apabila terlalu lama murai batu yang sobat tangkarkan ini tidak kunjung produksi ada beberapa langkah yang sebaiknya kita perhatikan yang pertama yaitu memeriksa kondisi kesehatan indukan murai batu yang kita tangkarkan memeriksa disini tidak harus kita menangkap dan memegangnya namun bisa juga kita pantau dari aktivitasnya apakah terlihat lesu tidak lincah dan sebagainya jadi kita harus bisa membedakan ini adalah kondisi normal atau tidak mengenai fisik dan kesehatannya apabila sobat mau memastikan untuk indukan murai batu ini sobat bisa tangkap untuk dicek fisiknya apakah ada kekurangannya sobat semuanya yang kedua adalah memberikan menu pakan yang sebaik-baiknya apakah selama ini kita sudah memberikan menu pakan baik porsi dan variasi pakannya ini sudah sesuai untuk indukan murai batu yang kita tangkarkan jadi tentunya sangat berbeda rawatan antara burung murai batu sebagai gacoran ataupun yang diternakkan tentunya kalau sebagai gacoran secukupnya saja tidak kita berikan full untuk pakannya namun berbeda dengan murai batu yang kita tangkarkan untuk pakan ini jelas kita tidak memberikan secukupnya saja atau sekedarnya atau bahkan kurang kita batasi nah ini tidak berlaku untuk murai batu yang ditangkarkan apalagi ada kita yang mungkin menggunakan fur pakan olahan pabrik nah ini sangat tidak tepat sekali apabila kita terapkan dalam penangkaran kecuali murai batu ini memang hanya sebagai gacoran maka pemberian fur atau pakan olahan pabrik atau pakan olahan pabrik ini sangat wajar sekali yang ketiga sobat semuanya adalah apabila terlalu lama tidak produksi sebaiknya kita cabut kedua indukannya ini kita pastikan fisiknya apakah benar-benar sehat atau tidak ataukah berlemak atau kegemukan atau tidak andainya tidak lemak sekalipun bila mana sudah terlalu lama tidak produksi mungkin lebih dari tiga bulan sebaiknya kita cabut keduanya kita letakkan dalam sangkar kecil atau sangkar kotak kemudian kita berikan terapi penjemuran untuk yang sudah lama tidak produksi ini sebaiknya lebih dari tujuh hari atau lebih dari satu minggu